Muhammad Akbar, 20 tahun, warga Jalan Pondok Benowo Indah, Surabaya, ditangkap petugas unit reskrim Polsek Lakar Santri karena mencuri beras di toko sembako milik warga di kawasan Jalan Raya Beringin, Surabaya. Dalam aksinya, pelaku beraksi bersama dengan temannya, hingga saat ini masih dalam pengajaran petugas. Modusnya pelaku berpura-pura membeli rokok, namun saat itu pemilik toko sedang lengah. Kesempatan yang sepi itu dimanfaatkan Akbar dan rekannya untuk mengambil beras-beras kemasan 5 kg dari toko. Pelaku sudah beraksi sebanyak dua kali di toko yang sama, sehingga total ada sekitar 10 karung beras kemasan 5 kg yang berhasil di garung pelaku. Mas, kamu berapa kali nyuri itu, Mas? Ya, baru satu kali ini. Langsung 10 saat itu? Aslinya sebenarnya enggak, cuma 4, 4, 3, 2, 1, dia enggak sampai 10, 5. Dijual berapa satu? Dijual lagi berapa? 50. 20. Uang itu untuk keluarga atau gimana? Keluarga. Sebelumnya kerja sama? Kerja kulit bangunan. Menurut pengakuan pelaku saat diinterokasi, beras-beras itu biasa dijual dan sebagian beras digunakan sendiri untuk makan bersama dengan keluarganya Pelaku akhirnya dapat ditangkap di rumahnya berkat rekaman CCTV yang ada di toko sembako tersebut Korban ini sering kehilangan beras, terus habis itu setelah karena seringnya itu masang CCTV di warungnya Terus kemudian dari CCTV itu dari pemilik laporan pada Posek Raka Santri Dan kami menurunkan tim opsional kita di bawah pemimpinan Pak Panit Westin dan juga Pak Panit Opsional, Ida Masno Dan juga kita langsung bergerak dari CCTV tersebut, akhirnya menjadi sekarang yang digunakan, menunjuk, sehingga bisa tertangkap begitu pelaku ini Pelaku ini ngapainya sudah berapa kali dan berapa TKP gitu ya? Kelakuannya ya sudah sering melakukan dan juga kita dialami, Alhamdulillah beliau juga saya tanya dari hati ketika dia menyesal dengan perbotanya Dan kenapa kok beras yang dicuri, tidak uang atau barang lainnya? Ya mungkin kalau saya lihat dari kita ngobrol dengan pelaku, karena mudah ya, mudah diangkat dan penempatannya di luar Langsung menggunakan motor, langsung bisa diangkat Ini dijual kembali atau buat makan atau gimana? Ya, imponnya dijual kembali Sekaling ambil berapa ini? Kemarin hampir 10 Sekaling ambil Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku di Jalat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara Terima kasih telah menonton!